Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel udah kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai postgresql sebelumnya kita sudah berhasil membuat table nah kali ini masih berhubungan dengan table kita juga akan membuat table tetapi kita akan mengklon dari table lainnya kita akan menggunakan perintah select into pertama kita akan menampilkan dulu satu buah table sebelumnya dipastikan teman-teman sudah konek ya ke database postgresql nya teman-teman yang belum bisa melakukan koneksi silahkan cek tutorial sebelumnya mengenai koneksi di postgresql bisa ke docker ataupun ke lokal installernya silahkan ya kita akan select dulu select bintang Chrome eh akun kita di tutorial sebelumnya sudah membuat database eh sudah membuat database latihan dua dan tabel akun ini ya kita memiliki data seperti ini kalau misalkan kita kita lihat ini ddl-nya sudah kita lihat nih ada userid username dan eh lain-lain kita bisa melakukan cloning table dari table account ini ke table lainnya jadi kita tidak perlu mendefinisikan lagi tipe datanya tidak merupakan mendefinisikan lagi nama kolomnya kita bisa mendefinisikan secara langsung klon ketika kita mengklonnya eh ya contohkan ini kalau misalkan klon secara utuh tapi cara cloning seperti ini jika tabel itu ada trigger ataupun ada indeks itu tidak otomatis ke ambil ya dia akan mengambil eh intinya saja misalkan seperti ini select bintang intu nah jadi sebelum from itu kita tambahkan intu tabel apa misalkan account dua ya from account nah misalkan seperti ini ya jadi kita akan mengkloning semua data table dari table account ke account dua kita tinggal jalankan kita block kemudian tekan run SQL oke ini sudah berhasil kalau kita refresh disini maka akan muncul account dua kalau kita select 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 bintang from account dua ini isinya sama aja dengan account yang ini karena memang ini hasil cloningan nah kita akan drop dulu nah kita sekarang mau mendefinisikan hanya yang kita butuhkan saja misalkan seperti ini ini saya drop dulu ya drop table account dua kita drop dulu yes nah misalkan saya ini ingin definisikan ya yang kita butuhkan hanya username aso dan email saja misalkan nah berarti disini kita tinggal definisikan username password kemudian email seperti ini kalau misalkan kita jalankan ini sudah berhasil dan isinya account dua ini hanya yang kita definisikan saja username password email seperti ini nah sekarang bagaimana caranya kalau misalkan kalau misalkan ini ingin berbeda nama kolomnya nah berarti kita harus tambahkan alias ini kita drop lagi misalkan username as you name misalkan as pas email biarkan email seperti ini kita jalankan kita run kita run nah sudah berhasil kita coba lihat dari sini nah maka kita lihat nama kolomnya sesuai dengan alias yang sudah kita buatkan you name ini pas ini email masih tetap email nah itu kalau misalkan kita membuat table dengan cara mengkloning dari tabel lainnya kita kloning bukan hanya fieldnya yang menyesuaikan kita lihat ya ini bukan hanya fieldnya tapi datanya juga ikut diambil kalau kita lihat nah ini datanya juga ikut ikut diambil oke kurang lebih seperti itu kita ditutup kali ini kesimpulannya kita sudah bisa membuat tabel baru dengan mengklon dari tabel yang lainnya dengan perintah select into ini ya dan kita bisa menentukan nih kolomnya apa aja mau kita kita ambil misalkan di sini tabelnya join bisa kita lakukan ya tapi karena join belum nyampe materinya nanti nanti kita mungkin eh kita jelaskan di materi join tapi secara penggunaan select itu teman-teman sudah bisa melakukannya oke buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati